lalu kemudian yang ketiga sistem dikompresi jadi ada proses pemampatan atau kompresi dan dikontakkan dengan reservoir suhu rendah sehingga sejumlah kalori K1 keluar sistem temperatur sistem dipertahankan sebesar T1 yang dijelaskan di gambar tabel ini dari proses C ke D dan di bagian akhirnya D ke A sistem kembali diisolasi dan dikompresi yang menyebabkan keadaan sistem kembali seperti semula jadi A, B, B, C, C, D, D, A, A, B, C, D, A, dan seterusnya jadi lakukan siklusnya seperti itu berubahnya seperti itu ini adalah teorinya siklus Carnot masih berhubungan dengan dan hukum pertama termodinamika yaitu delta U, Ki, Min, W kemudian di selanjutnya karena dalam proses siklus delta U sama dengan 0 sehingga bisa dituliskan seperti ini W sama dengan Ki ini tinggal merubah posisi dan W sama dengan Ki 2 plus Ki 1 lalu apa yang bisa dipahami dari sistem ini ilustrasinya adalah ilustrasi mesin kolor ditunjukkan pada gambar ini adalah ilustrasinya ini adalah hot reservoir hot itu panas ya reservoir tempat penyimpanan panas hot reservoir karena dia menghasilkan energi panas atau mengeluarkan panas sehingga bisa menggerakan engine bisa menggerakan engine atau mesin yang memberikan W W ini adalah usaha lalu ada bagian dari hot reservoir tersebut bisa diterbuang bukan terbuang ya masih disalurkan ke cold reservoir nanti dari cold reservoir ini akan dimasukkan lagi ke hot reservoir jadi seperti itu mekanismenya dan terjadi secara continue siklusnya dari ilustrasi ini bisa dipahami penjelasan untuk gambarnya bahwa tidak seluruh kolor dapat diubah menjadi usaha karena ada sebagian kolor yang terbuang jadi kenapa dia menjadi pertanyaan kenapa dia ada yang terbuang atau ada yang tidak semuanya dipergunakan karena bisa saja di dalam mesinnya ada rugi-rugi energi jadi ada kalornya terlalu tinggi sehingga tidak bisa 100% diserap oleh apa oleh engine-nya mesin tersebut sehingga ada kalor nilai kalor yang temperatur yang sebagiannya dibuang lalu ada sebagiannya lagi yang bisa terserap oleh engine yang dipergunakan untuk melakukan usaha kemudian siklus karnot untuk ini efisiensi kalor dinotasikan seperti ini ini adalah notasi matematik matematik ya efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja kerja itu adalah W dengan jumlah kalor yang diserap Ki 2 jadi kalau misalkan ini adalah masuknya Ki H ini adalah Ki H disini nah ini adalah Ki H ini adalah Ki H kemudian disini ada masuk Ki H lalu di bagian ini ada kalor yang diserap oleh engine oleh mesin sehingga kalor tersebut terserap yang di pergunakan oleh engine untuk menghasilkan usaha yang sisanya tidak terserap dia dibuang ke cold reservoir yang nantinya dari cold reservoir ini akan di pergunakan lagi ke bagian dimasukkan lagi ke hot reservoir efisiensi mesin kalor seperti itu didefinisikan perbandingan antara kerja yang dihasilkan dengan jumlah kalor yang diserap secara teoritis atau secara matematis ya sederhananya seperti ini efisiensi ini adalah simbol ini efisiensi sama dengan W berbanding Ki 2 Ki 2 adalah jumlah kalor yang diserap kemudian yang ini Ki 1 plus Ki 2 ya W nya itu adalah usahanya jadi usaha itu ya dihasilkan dari nilai kalorinya oke baik sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan Pak jadi hubungan antara ketiga siklus yang tadi dijelaskan itu ada hubungannya Pak hubungannya ya ya jadi untuk tiga siklus tadi yang perlu di apa di yang pertama adalah siklus breton ya siklus eh siklus Rankin Rankin cycle Rankin cycle itu menggunakan fluidanya adalah uap jadi bukan fluidacair fluidacair yang di dipanaskan di boiler kemudian menghasilkan uap dan uap itu menghasilkan gaya dorong menghasilkan tenaga kemudian siklus breton itu sama seperti dia menggunakan fluidagas fluidagas yang digunakan untuk memanaskan atau menghasilkan temperatur pada temperatur tertentu sehingga bisa menghasilkan atau memberikan kerja untuk memutar turbin dan yang tadi ada breton cycle jadi pertanyaan apa hubungannya ya kalau dari hubungan ya jelas sistemnya berbeda antara sistem Rankin sistem apa Rankin cycle Brighton cycle Carnot siklus sistemnya berbeda tetapi tujuannya adalah untuk melakukan pengkonversian energi jadi tujuan adalah untuk merubah energi jadi kalau misalnya Rankin yang awalnya itu ada energinya itu dari panas proses pembakaran pembakaran dari menggunakan bahan bakar batu bara atau apa minyak atau solar yang dipanaskan itu adalah air sudah menghasilkan uap memutar turbin turbin memutar generator generator menghasilkan listrik jadi itu seperti itu mekanisme konversi energinya untuk Brighton tujuan juga sama cuman fluidanya berbeda yang tadi fluida cair yang digunakan ini adalah fluida gas tapi yang tujuan akhirnya adalah melakukan proses pengkonversian energi atau pengubahan energi yang energi awal energi awalnya seperti menggunakan energi panas dirubah menjadi energi akhirnya menjadi energi listrik dan siklus karot juga seperti itu jadi kalau pertanyaannya misalnya berhubungan apa enggak ya mekanisme atau susunannya jelas berbeda tetapi tujuan akhirnya adalah tujuan untuk melakukan pengubahan energi jadi energi energi dari energi panas dirubah menjadi energi ya ada lagi pertanyaan ya oke kalau tidak ada pertanyaan saya akan sambil berjalan bisa saja nanti ditanyakan untuk tampilannya sudah masuk di di layar di monitornya untuk powerpointnya kalau yang tadi menceritakan Rankin Cycle Siklus Rankin kemudian Brighton Cycle Siklus Brighton kemudian ada Carnot lalu di bagian ini kita sedikit mendiskusikan atau menceritakan refrigrasi refrigerasi tulisannya refrigeran atau refrigerasi dan pompa kalor ini ada dua hal yang berbeda yang satu untuk memberikan pendinginan yang satu memompakan pompa panas pompa kalor masih yang menyampungkan tadi mengenai Cycle Carnot mesin Carnot merupakan mesin kalor jadi kalau yang ilustrasi yang gambar yang tadi ada Cycle Carnot itu sama saja dengan pompa kalor atau mesin kalor mesin kalor merupakan mesin kalor yang dapat mengubah kalor energi kalor disini dituliskan dalam tulisan berwarna merah kalor menjadi lainnya menjadi energi yang lain energi lain itu bisa berubah menjadi energi mekanik jadi energi yang menimbulkan gerakan jadi dari energi panas temperatur yang tinggi high temperature yang tinggi menghasilkan gaya dorong atau memberikan usaha mekanik yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu jadi seperti itu selain mesin Carnot terdapat pula mesin-mesin yang lain yang diklasifikasikan atau digolongkan dalam mesin kalor seperti ini adalah mesin kuap diesel bensin mesin jet reaktor atom itu juga masuk ke dalam mesin kalor lalu bagaimana cara kerjanya atau proses bekerja dari mesin kalor tersebut proses penyerapan kalor dari sumber panas dinamakan atau disebut dengan reservoir tendon panas usaha yang dilakukan oleh mesin proses pembuangan kalor pada tempat yang bersuhu rendah tempat ini disebut freezer poir atau tandon dingin ya yang tadi diceritakan Carnot itu di diperkenalkan ya ini sudah cukup lama teori teori lama ini kalau melihat dari tahunnya itu tahun 1824 kalau sekarang 2021 ya sudah berapa tahun jadi ini adalah teori yang apa fisika klasik fisika yang apa yang sudah cukup lama teori yang lama tahun 1824 insinyur Perancis ini dari Perancis namanya Sadik Carnot tahun 76 range-nya itu tahun 76 1996 1832 memperkenalkan atau menjelaskan mesin ideal yang dapat melakukan usaha secara maksimal dan efisien dibandingkan dengan mesin-mesin kalor lainnya ini adalah teori lama jadi kenapa masih tetap diperlajari atau masih diceritakan atau dibahas karena masih ada beberapa peralatan teknik atau alat-alat engineering yang bekerja menggunakan prinsip dari ini dari cycle Carnot nanti bisa nanti teori-teori yang ini nanti berkembangnya teknologi atau berkembangnya riset-riset baru teori-teori itu mulai jarang dipelajari akhirnya teori-teori baru itu nanti akan berkembang di next generation generasian berikutnya ini untuk siklus Carnot mesin Carnot bekerja berdasarkan suatu siklus yang disebut dengan siklus Carnot terjadi pada silinder berisi gas yang dinding-dindingnya terisolasi secara thermal panas tidak dapat menembus dinding silinder jadi pada kondisi ini dibuat sistemnya adalah isolasi jadi sistem yang terisolasi jadi di sistem tersebut dilakukan proses isolasi lalu di bagian berikutnya terisolasi secara thermal atau adiabatik jadi tidak ada panas yang keluar ke lingkungan dari lingkungan juga tidak ada yang masuk ke sistem fluda yang digunakan fluda kerja atau zat yang dilibatkan dalam mesin kalor umumnya adalah berupa gas jadi fluda kerja atau zat yang dilibatkan dalam mesin kalor biasanya atau umumnya adalah gas ideal jadi fluda gas yang berupa udara yang dipanaskan pada temperatur tertentu sehingga bisa menghasilkan gaya dorong atau gaya kinetik untuk menggerakkan sistem yang berikutnya proses ini atau proses termodinamika yang terlibat dalam siklus terdiri dari dua ada isothermal dan adiabatik isothermal itu iso sesuai dengan namanya iso iso itu sama thermal temperatur jadi sama temperatur artinya temperaturnya itu dibuat konstan temperaturnya dibuat stabil jadi tidak mengalami perubahan kenaikan temperatur maupun tidak mengalami penurunan temperatur lalu proses adiabatik adiabatik ini tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem maupun tidak ada panas yang keluar ke lingkungan jadi dari lingkungan ke sistem dari sistem ke lingkungan tidak mengalami proses perubahan tidak ada panas yang berpindah-pindah artinya kondisinya tersebut dikondisikan terisolasi ya ini adalah penjelasannya untuk Carnot Cycle P V masih sama seperti Brighton tadi teorinya P ini adalah pressure V ini adalah volume A B C D A B C D jadi mekanisme seperti itu dari A A kemudian A B C D terus terjadi ABCD ABCD dan seterusnya lalu untuk ini siklus Carnot dibatasi oleh garis lengkung isothermal dan garis lengkung adiabatik yang menyebabkan atau hal ini memungkinkan seluruh panas yang diserap input panas diberikan pada suhu panas tinggi dan seluruh panas yang dibuang panas output dikeluarkan pada suhu dikeluarkan pada satu suhu rendah kurva disini ada kurva disini ada kurva AB ada kurva CD masing-masing adalah kurva pengembangan dan pemampatan jadi ada kata pengembangan berarti ada kata ekspansi pembesaran dibesarkan kemudian pemampatan pemampatan itu dikompresi jadi AB C adalah kurva pengembangan dan pemampatan AB ini adalah kondisi mengembangkan volume jadi bisa dilihat dari A ke B volumenya bertambah C ke D pemanpatan volumenya mengecil dari kalau ini adalah range volume grafik volume C ke D volumenya mengecil pengembangan dan pemampatan kurva B C DA masing-masing adalah kurva pengembangan dan pemampatan pengembangan dan pemampatan secara adiabatik kemudian yang berikutnya adalah lalu bagaimana hasil dari Carnot Cycle untuk Cycle Carnot hasil yang sangat penting dari mesin color adalah bahwa untuk mesin color sempurna semua proses yang terjadi secara reversible secara reversible itu artinya kondisinya bisa terjadi bolak-balik dikatakan bolak-balik itu 1, 2, 3, 4 4, 1, 2, 3, 4 dan terusnya jadi siklusnya itu berputar melakukan rotasi dari 1 ke 2 dari 2 ke 3 atau dari A ke B dari B ke C C ke D D ke A A ke B C ke D dan seterusnya terus sampai berapa kali siklus yang diperlukan yang diinginkan kalau yang diserap yang dinotasikan atau disimpulkan dengan Ki H berbanding dengan suhu TH dan kalau yang dibuang Ki L sebanding dengan suhu TL ini adalah ilustrasi bagian penjelasan yang lain untuk siklus Carnot adalah siklus ideal yang terdiri dari proses ISO thermal dan proses adiabatic kalau dijelaskan disini ada T1 lebih besar dari T2 berarti ada perbedaan selisih temperatur disini adalah T1 ini adalah T1 T2 berarti temperatur pertama ini adalah temperatur awal berarti temperatur yang di titik ini di titik awal ini lebih besar atau lebih tinggi dari temperatur di D berarti T1 lebih besar dari T2 K1 kalor yang diberikan pada gas reservoir suhu tinggi T1 K2 kalor yang dilepaskan oleh gas reservoir suhu rendah proses AB dan CD adalah proses isothermal proses BC dan dia adalah proses adiabatic ingat yang bagian ini adiabatic berarti prosesnya proses isolasi jadi tidak ada panas yang masuk ke sistem maupun tidak ada panas yang masuk ke lingkungan jadi prosesnya dikondisikan atau dibuat kondisinya terisolasi lalu bagaimana teorinya untuk efisiensi mesin Carnot teorinya seperti ini bagaimana menghitung efisiensi ya notasinya seperti ini efisiensi sama dengan ini W W adalah usaha per Q1 jadi kalor yang diserap Q1-Q2 kalor yang tidak diserap berapa per Q1 sama dengan 1 itulah nilai 1-Q2 per Q1 berapa nilai efisiensinya rangenya rangenya bisa 90% 85% jadi nilai efisiensi lalu yang menjadi pertanyaan apakah efisiensinya bisa sampai mencapai 100% itu hal yang sulit atau bahkan tidak terjadi karena tidak semua kalor yang dikeluarkan Q1-Q2 ini panas yang dikeluarkan dari reservoir tersebut langsung diterima oleh engine oleh mesin diserap semua pasti ada yang dikeluarkan sebagian yang dikeluarkan sama seperti analoginya seperti orang makan semua makanan itu diserap oleh tubuh atau analoginya misalkan kita minum air tidak semua air itu diserap oleh tubuh ada yang dibuang melalui keringat ada yang dibuang melalui air seni dan sebagainya jadi seperti itu ada yang masuk yang bisa diserap oleh engine panasnya kalornya atau juga misalnya air yang diserap oleh tubuh untuk keperluan tubuh manusia tetapi ada air juga yang sisanya itu tidak diserap atau tidak dipergunakan yang dibuang melalui keringat atau melalui air seni dan lainnya jadi sederhananya seperti itu analoginya kenapa dia tidak bisa diserap 100% karena engine juga atau mesin yang bekerja tersebut karena terlalu besarnya kalor yang dipergunakan atau yang dibuang atau yang dialirkan maka ada juga kalor yang tidak bisa diterima secara baik sehingga ada kalor yang terbuang kalor yang terbuang inilah seberapa besar itu yang nanti menentukan berapa besar efisiensi dari mesin car note tersebut pada saat dia bekerja ini adalah sederhananya seperti ini cara mengingatnya seperti itu ini n sama dengan w w itu adalah usaha kini adalah kalor yang masuk kalau dijabarkan w ini k1 min k2 kalau masuk k1 dikurang k2 misalnya kalau masuknya 100 sedangkan yang 2 nya itu misalkan k2 nya itu keluarnya 10 jadi 100 dikurang 10 berapa 100 dikurang 10 90 90 per 100 ya berapa persen dibagi aja 90 dibagi 100 0,9 berarti 90% efisiensi dari mesin car note tersebut lalu termodinamika oh ya ini siklus refrigan refrigasi untuk car note untuk naga uap ya oke baik sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan ya tersebut dikatakan 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 Terima kasih. 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 っぱi's ya. Terima kasih. Terima kasih. yountsin. Lalu bagaimana melakukan hitungan untuk kunjuk kerja COP, coefficient of performance, siklus refrigasi Carnot Tinggal dihitung seperti ini Coefficient of performance dari siklus refrigasi Carnot Key out, panas yang masuk dibagi dengan panas yang masuk Dikurang dengan panas yang keluar Itu adalah nilai COP-nya Kemudian untuk mesin pendingin Untuk mesin pendingin seperti apa? Untuk mesin pendingin COP per key out min key in Untuk menghitung antara nilai coefficient ya sama seperti itu Kalau yang untuk mesin pendingin dimulai dari key in dulu Panas yang masuk key in, key out dikurangi dengan key in Panas yang keluar dikurangi dengan key in Itu adalah nilai coefficient of performance dari siklus refrigasi Carnot Siklus refrigasi kompresi WAP ideal Problemnya adalah siklus ini dapat diatasi dengan menguapkan secara sempurna Refrigerat sebelum dikompresi dan mengganti turbin dengan alat throttling Seperti katop ekspansi, tipa kapiler Yang nanti hasilnya bisa menghasilkan siklus kompresi WAP yang ideal Lalu apa kegunaannya? Siklus tersebut merupakan sistem yang dapat berguna untuk pendingin Kalau biasa menggunakan air conditioning atau air conditioner atau AC Sistem pendingin untuk bahan makanan, kimia, pengkondisian udara atau WAP yang AC Bahan kompak kalor untuk memanaskan ruangan Ini kalau memanaskan ruangan ini yang biasa digunakan di negara yang memiliki 4 iklim Jadi ada IPM, turun salju, turun dingin, musim turun salju Mereka membutuhkan kompak kalor untuk memanaskan ruangan Di ruangan tersebut bukan dialirkan udara yang dingin Tapi dialirkan udara yang panas Yang tujuannya adalah untuk menghangatkan di sekelilingnya Ini adalah gambaran dari yang tadi untuk pendingin Gambar A, kemudian gambar B A ini adalah kulkas Salah satu aplikasi yang digunakan untuk mesin pendingin Atau sistem pendingin Kemudian B, diagram alir refrigerant Jadi ini bisa dilihat di bagian ini Sistem ini ada, ini adalah refrigerantnya B, disini ada kondensor Kemudian ini ada proses kondensasi Dengan nilai ini ya Lihat saja cara membacanya, lihat saja tanda panahnya Ini ada tanda panah, 58 derajat celcius dengan tekanan 6-5 bar Diberkirakan tekanan yang dialirkan itu range 6-5 bar Dengan temperatur yang masuk di dalam kondensor Apa kondensor misalnya 3-5 derajat celcius Kemudian di bagian ini didinginkan suhu kuling sampai 4 derajat 4 derajat celcius Terus dikeluarkan Expansion device Di evaporation Sampai mencapai nilainya minus Negatif Minus min derajat Minus min sembilan Min sembilan Terus diturunkan Sampai Nilai Tertentu Jadi kalau misalnya proses pendinginan itu Mau didinginkan sampai 0 derajat celcius Atau mau sampai minus derajat celcius Itu bisa dilakukan di sistem Reptijiran tersebut Ya oke baik ada pertanyaan Ya jika tidak ada pertanyaan sambil Berjalan Untuk yang tugas kelompoknya belum presentasi kelompok berapa ya Bisa memulai untuk melakukan share screen di layar Atau mau Bisa memulai untuk melibatik Bisa memulai perusaha direksan Yang lain kadang peppu Berjalan dújjjjjjjjjjjjjjjjjjjj update